Oke kali ini kita bahas BYD M6 yang varian tipe tertinggi ya untuk kesedepan dia tertutup semua ya karena ini mobil listrik tapi di bawah nih udah ada adasnya nih tuh dan udah ada kamera 360 juga untuk penggerak ini motor listriknya di sini banyak space kosong yang harusnya bisa difungsikan untuk front trunk gitu cuma ini langsung kelihatan motor listriknya dia 150 kilowatt dengan tosnya 310 Nm udah dikasih perdam juga ya untuk lampu LED Projector ya ada tiga disitu kemudian sennya gantian sama DRL ini harusnya LED technology di bawah ini juga ada chrome filmnya jadi makin mewah velok teton polis seperti ini dan depan cakram untuk profil 225-55-R17 hilang dari nanti kita coba di ukur ya ini kurang lebih di sini 180 menit di sini ada kamera 360 sen di spion dan di atas juga ada sunroof Oke ini ya ada chrome film sespertnya dan belakang cakram juga tentunya dia juga ada tersenya space oke di atas dantai capin approach spoiler hemus top lamp redefugger dan redrever stop lampnya alidibar ya seperti ini di bawahnya juga ada kayak reflektornya berbilah-bilah dan sennya sekwensial di bawahnya ini atau sini EV di bawah dampak sensor dan tarikan chrome-nya itu juga sampai ke belakang sini sekeliling bodi ini yang belumnya BYD kita coba buka ya pegasinya udah elektris ini tampilnya ketika bangku baris ketiganya di lipat seperti ini ya jadi makin luas di mana ada lampu bagasi seperti ini ini untuk tegaknya lagi ditarik ya seperti ini dipatih 50-50 nah itu dan di bawah juga ada tempat penyimpanan dengan partisi di sisanya dengan segini ya jadi ada talantan jadi bareng bisa langsung didorong aja oke tapi di sini yang tampilnya di belakang set of roll tuh fog lamp belakang hanya ada di sebelah kanan ya untuk pengecasan di sini model pencet dia udah AC-DC jadi nggak usah pakai konforter lagi oke habis ini kita masuk oke masuk di depan ada akses Smart Key ya dan hendak semangat bodi mau di tarik untuk interior ini warnanya coklat ya kayak tau oke gitu pengaturan dan di sini elektris R10 byd transmisi Matic ya tengoknya mobil listrik untuk bukakan mesin ke bagasi kacip pembukaan lonsor opening ini bahan plastik kisih-kisih bisa diatur dan dibuka-tutup ini juga masih keras ya ya disini kita masuk untuk layar disini sudah digital ya tangannya ya tapi kiri-kanan belum kita cek di sini ada TPMS kemudian dia front air volume front temperature ini sport mode nah ini sport mode nya harus kondisi nyala ya mobilnya ya oke ini ada peringatan kemudian ini jaraknya dikonsumsinya ketahuan disini nah ini kumulatifnya berkait ke TPMS driving time driving speed ini isinya untuk MID ini ada indikator untuk blaster monitoring juga dan jalan keeping assist ini jarak hingga listrik habis oke di kiri ini untuk kecepatan ini ada boost sama charge yang di kanan nih speedo di kiri ini sekarang wiper ya wiper intermittent disini variable yang di kanan sakal headlamp sudah auto kalau nggak salah sakal voklamp voklamp belakang tapi ya di kanan nih untuk MID sama telepon setir udah dibalut kulit yang di kiri untuk adaptive cruise control nya sama untuk puter-puter layar ya nah itu untuk pengaturan setir setir teleskopik ergonomis ya untungnya ada teleskopik nya oke di polos ini layar utamanya kita ke home dulu coba ya nah ini homenya ada BYD assistant navigasi spotify ambited auto pelkar peli juga udah ada ini vehicle image kamera 360 Thames utility tools ini ada settingan disini koneksi audio display versi ini untuk adas nya intelligent driving sudah ada smart cruise control traffic assist ini active safety pack assist ada disini semua ini energy ada jari-jari drift braking range mode ada yang standar sama dynamic pengaturan vehicle intelligent chassis ini lights ada disini lampu-lampu ya headlight nya exterior AC seats lock sama notification ini untuk pengingat servicenya untuk AC single-zone ya jadi yang kiri ini fan speed yang kanan nih suhu tuh yang ada semburannya ini fan speed nya ini lebih lengkapnya lagi ada ada defogger spion juga tuh oke di bawah ini tempat your dreams disini ada wire charger ini tersesmi sini ya ini speed volume dan monitoring auto hold untuk regenerative braking mati NAC phone defogger sama mode berkendara disini ada echo normal sama spot oke sini ada dua bocah folder tempat penyimpanan disini empuk di bawah ada dua USB A sama C dan power outlet lagi seatbelt disini dengan register headlight nya adjustable mincoknya ada multi-poporated nya ya laci pembukaan sudah soft opening dan juga bahannya dari wood panel AC belakang bisa diatur sini tuh lengkap ya bahan keras setelah kaca mati hand cripsin monitor track visor kiri lengkap dengan vanity mirror dan lampu setelah card holder ini lampu termasuk ini untuk buka tutup plafonnya tapi kacanya nggak bisa dibuka tuh nyalah semuanya tempat kacamata pembukaan ada soft opening CP on tengah dan net view visor kanan sama lengkapnya ini layak dari door trim kita coba lihat keluar oke ini layoutnya ini empuk yang keras yang di bawah door handle unik ya bentuknya ini ada wire trimnya 3D track holder lock dan window lock dengan lampu penanda dia auto down dan auto up disini ya udah ngasih terjepit juga tuh barang speaker botol holder botol holder lampu di pintu udah ada oke di belakang udah ngadang smart key ini bahannya empuk ini empuk ini keras empuknya terlagi sampai sini ya pembukaan kaca belakang ini juga masih auto loh misalnya misalkan tiga nih misalkan masih petok kaca kecuali belakang sini udah habis Hai gua ada speaker botol holder sama door pocket lampu di pintu juga tetap dikasih mantep ya ada tiga buah seat back pocket ini belakang sini juga ada tiga seat back pocket nah nih AC belakang dari sini bisa diatur dan ini matiinnya di sini dapat penyimpanan USB A sama C dengan eliminasi tampilan dari kabin depan secara keseluruhan tuh udah nggak dikasih handgrip ya sisi driver ya rpk sampai ke pilar tetap lubang AC di sini bisa dibuka tutup handgrip udah ditek dengan hook dengan lampu ambient light juga sampai ke belakang sini juga headrest nya adjustable sudah isofix ini sudah bisa diatur ya ratchet seperti itu kita coba ke baris ketiganya yuk di baris ketiga sini tetap dapet AC handgrip speaker motor botol holder ini udah keras tapi ya seatbelt tiga titik headrest yang adjustable kiri dan kanan seperti ini tapi nih dia fix jadi kita coba aja ukur sudutnya nih 99 derajat cukup rebah ya nyaman dan Lightroom juga cukup nih segini enaknya lagi juga tetap dapet seat pocket di baris ketiga sini kita cari sebelah kiri yang sebelah kiri sama ya seperti ini akomodasinya tetap lengkap tetap dapet dapet seat pocket kita dapet ke depan enaknya yang ini captain seat ya jadi kita bisa walk through kabin jok juga udah isofix nah nih untuk lipatnya seperti itu di depan juga ada ases mati pengaturan sini juga elektris ya enaknya dan belum mendatang langsung untuk pantin air vaksin di depan-depan cinta pendah sebutnya seperti ini tuh Oke terima kasih video saya mengenai di YD M6 harga nanti saya takkan deskripsi ya sekian